Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Saya kembali membuat video ini karena juga di-request oleh kawan-kawan teman-teman Memang ini adalah permainan terlama pada ronda pertama Yaitu antara Grandmaster Fidik Guraji menghadapi Grandmaster Samsa Clan Dan tanpa berlama-lama, stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Fidik memulai langkah dengan pion ke D4 Dibalas kuda ke F6, C4, E6, kuda ke C3, pion ke D5 Sehingga dengan posisi ini mengarah kepada Gambit Menteri ditolak Pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali dan gejah langsung ke G5 Mengepin kuda, C6, dan pion ke E3 Dilanjutkan dengan gajah ke E7 mempersiapkan rok KD ke depan Gajah ke D3 Rok KD dan H3 saat ini mengontrol petak penting G4 Kuda ke E8, dimana juga langsung menawarkan pertukaran gajah Gajah mundur ke F4 tidak menerima Dan gajah ke D6, lagi-lagi Samsa Clan menawarkan gajah Menteri ke F3, Menteri ke F6 Dan kuda ke E2, mensuput menambah kekuatan terhadap gajah Pertukaran gajah terjadi, kuda memukul kembali dan kuda ke D6 Dilanjutkan permainan dengan H4 saat ini, dimana ke depan selanjutnya Langsung juga memajukan pion, mungkin dilanjutkan dengan rok KD Panjang sehingga membawa benteng aktif untuk menyerang raja Benteng ke E8 dilanjutkan, dan apa yang harus dilakukan oleh putih? Disini rok KD cukup penting Karena apabila langsung di posisi ini G4 Apakah anda bisa mendebak apa langkah hitam? Lihat dengan menteri memukul pion ya Karena apa? Disini pion sedang dipin Inilah tujuan dari benteng teman-teman Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini Dilanjutkan dengan rok KD Gajah ke F5 Langsung menawarkan gajah Diterima oleh putih Menteri memukul kembali Lalu pion ke G4 Menteri ke F6 G5 Menteri kembali ke F5 Menteri ke H3 Menawarkan menteri Diterima oleh hitam Benteng memukul kembali Dan kuda ke D7 Bion ke B3 Yaitu ke depan juga mengontrol Peta penting C4 Sehingga kuda tidak bisa advance Kuda ke E4 saat ini Juga menawarkan kuda Diterima oleh putih Benteng memukul kembali Dan raja ke D2 Dimana ke depan Menteri ke depan Juga membuka Benteng ke depan lebih aktif Dan lebih leluasa Benteng ke E8 Kuda ke E2 Bermanufor ke depan Kepeta yang lebih aktif Mengancam benteng Benteng ke E6 Dan kuda ke G3 G6 Tentunya mencegah kuda Untuk advance ke depan Pion ke H5 saat ini Menantang pertukaran Pion ke C5 Dan benteng ke H1 Menumpuk ke depan Kita bisa bayangkan Apabila terjadi Skagmat ya Disini benteng ke E7 Sebelumnya Pion memukul pion Apabila terjadi Disini pion H memukul pion G Dan tidak mungkin Pion H memukul kembali Karena apa Benteng ke H8 Skag Raja ke G7 Benteng ke H7 Skagmat ya Tetapi di posisi ini Masih bisa dicoba Yaitu dengan Pion memukul pion Terlebih dahulu Tempoh skag Setelah diterima Pion F menerima Teman-teman Benteng memukul pion Disini kuda Dapat kembali ke F8 Mengancam benteng Juga men support Benteng ke H8 Skag Raja ke G7 Dan ini cukup aman Karena apa Peta ini Sudah dikontrol oleh kuda Dan kita kembali Ke partai aslinya Di posisi ini Sam Sakran Memilih langkah Yang sedikit pasif Yaitu dengan Benteng ke E7 Dilanjutkan benteng ke C1 Pertukaran pion Pion memukul kembali Dan kuda ke F8 Yaitu tentunya Men support pion-pionnya Benteng ke C5 Saat ini Mengancam pion Benteng ke D6 Benteng ke C8 Mencoba langsung Mengepin Sehingga ke depan juga Mungkin pion akan Memukul pion Disini benteng ke D7 Terlihat juga pasif Tetapi tujuan Untuk menawarkan Benteng ke depan Kuda ke E2 saat ini Mencoba bermanufur Ke petak yang lebih aktif Benteng ke D8 Sesuai rencana Pertukaran benteng Pun diterima Benteng memukul kembali Dan kuda ke F4 Dimana Menekan Sehingga Mengikat benteng Disini juga Menambah tekanan Terhadap pion Apa yang harus dilakukan Oleh hitam Di posisi ini Sam Sakran Mencoba F6 Teman-teman Menawarkan pertukaran pion Tetapi sebelumnya Bahwa pion G Memukul pion H Adalah opsi yang direkomendasikan Oleh komputer Kuda menerima Dimana memang Terlihat cukup berbahaya Kedepan Tetapi disini Dapat kuda ke E6 Teman-teman Apabila kuda ke F6 Sekak Raja ke G7 Benteng memukul Pion Sekak Terlihat menyeramkan Tetapi raja ke G6 Akan cukup aman Disini juga Dua kali mengancam Apabila Pion men-support Dimakan saja Dan ini pun Masih cukup sebanding Teman-teman Namun kita kembali Di posisi ini Samsa Klan memilih Pion ke F6 Maka dilanjutkan Pertukaran pion Disini raja ke F7 Menekan pion Pion memukul pion Pion memukul kembali Dan kuda ke D3 Teman-teman Bermanufor ke depan Kepeta yang lebih aktif Raja langsung memukul pion Benteng ke F3 Sekak Raja ke E7 Dan kuda ke E5 Menempatkan di pusat Juga ke depan Menekan ancaman Raja ke E6 A4 saat ini A5 Menghentikan pion Raja ke D3 Membantu permainan Benteng ke B8 Dan benteng ke F7 Langsung juga mengikat Karena apabila benteng berpindah Pion akan hilang G5 saat ini Benteng ke G7 Menekan pion Raja ke F5 Raja ke E3 Apa yang harus dilakukan? B6 dicoba Raja ke F3 Dan disini Apa yang harus dilakukan oleh hitam Cukup sulit teman-teman Sehingga G4 Sekak dilakukan Mengorbankan Supaya juga dapat Mengaktifkan kuda Karena cukup penting Apabila kuda langsung aktif Jelas ini blunder Karena apa Benteng akan ke F7 Dan sekak Teman-teman Inilah gunanya Raja Dan apabila di dalam posisi ini Benteng berpindah Maka jelas Benteng akan mengancam pion ini Oke Untuk itulah Masih dicoba Yaitu dengan G4 Sekak Maka tentu saja Kuda memukul pion Sehingga sudah bisa Kuda ke inilah Mengancam penting Terlebih dahulu Kuda ke E3 Sekak Raja ke F6 Lalu benteng ke G4 B5 saat ini Maka kuda memukul pion Pusat sekak Raja ke F7 Raja ke E4 Pertukaran pion Benteng ke B2 Mengancam pion Sehingga F3 Benteng ke B3 F4 Benteng ke A3 Dan kuda ke B6 Dan kuda ke B6 Men support pion Benteng kembali mengancam kuda Sehingga kuda kembali ke D5 Benteng kembali ke A3 Raja ke E5 saat ini Benteng memukul pion Lalu F5 saat ini Mengancam kuda Kemana kuda harus melangkah Disini kuda ke F8 Dan ini Mempercepat kekalahan bagi hitam Sebelumnya Bawa kuda ke C5 Opsi terbaik Karena apa Disini pion sedang dipin Oke Sehingga kuda ke B6 Maka benteng ke B4 Kuda kembali Disini Kuda akan ke D3 sekak Kita lihat Apabila salah melangkah Akan di forking ke depan Sehingga raja ke D6 Benteng dapat ke B8 Dimana mencegah juga Pion ke depan advance Karena sudah mengusah Baris ke D8 Namun rupanya Kita kembali Di posisi ini Kita memainkan dengan Kuda ke F8 Dilanjutkan dengan Raja ke D6 Kuda ke H7 F6 saat ini Yaitu ke depan Benteng akan melakukan Sekak mengancam kuda Raja ke F8 Raja ke E5 Benteng ke A1 Dan kuda ke F4 Benteng ke E1 sekak Raja ke F5 Raja ke E8 Benteng ke G8 sekak Kuda menutup Lalu D5 Sebelumnya cukup bagus juga Yaitu dengan kuda ke E6 Karena apa Kuda ini sedang dipin Benteng memukul kuda Disini benteng akan memukul kuda juga sekak Dimana setelah pertukaran Pion ini akan lebih cepat Saya akan tunjukkan kepada Anda Pion ke A4 D5 A3 D6 A2 D7 Pion promosi Masalahnya ini tidak tempo sekak Sedangkan ini pion promosi Dan sekak mat Oke teman-teman Dan kita kembali Di posisi ini lebih dipilih oleh Fidik Guraji D5 Dilanjutkan benteng ke F1 D6 Benteng ke D1 Dan kuda ke F6 Dimana disini menekan kuda Benteng ke F1 sekak Raja ke E5 Benteng ke E1 sekak Raja ke D5 Dan benteng ke D1 sekak Raja ke C6 Benteng ke C1 sekak Raja ke B5 Dan raja ke D7 Saat ini mengancam pion Maka disini benteng langsung memukul kuda Raja memukul pion Pion ke F7 Dimana kedepan melakukan sekak Mempersiapkan pion promosi Masih dilanjutkan benteng ke C5 sekak Raja ke A4 Raja ke E6 Dimana mencegah Benteng Untuk mempersiapkan pion promosi Maka disini Kuda ke halapan Melindungi pion Lalu kedepan melakukan sekak Pion promosi Dan setelah Kuda berpindah ke halapan Disini juga hitam menyerah Karena apa Benteng ke C7 Kita ambil mengancam pion Maka benteng ke E8 sekak Benteng menutup Disini tidak benteng Memukul benteng Tetapi pion akan langsung promosi Maka jelas Di posisi ini putih sangat unggul Bagaimana teman-teman Permanaan yang cukup menarik Dari Fidit Guraji Menghadapi Sam Saklan Dan semoga permanaan ini Dapat bermanfaat untuk kita Dan menginspirasi bagi kita semuanya Di dalam bermain catur selanjutnya Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan ke depan juga Kami akan memperlihatkan Permanaan yang cukup menarik Pastikan subscribe Tikan notifikasinya Sehingga Anda tidak ketinggalan Informasi selanjutnya Salam satu toko Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton